Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 5. Demam berdarah denggi masih mewabah di sejumlah daerah. Kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi endemik diduga karena banyaknya bak penampungan air di luar rumah. Sementara di Jombang, Jawa Timur, DBD menelan satu lagi korban jiwa. Dan Jakarta berlakukan darurat waspada KLB demam berdarah karena pengasapan tidak lagi efektif. Wabah demam berdarah denggi di Jombang, Jawa Timur kembali menelan korban jiwa. Fahira, balita tiga tahun asal desa ngumpul kecamatan Jogoroto, meninggal dunia setelah lima hari dirawat intensif. Korban meninggal di RSUD Jombang. Semua panas lima hari, pasien ini kan lima hari panas. Artinya masuk kategori suspek? Suspek itu bisa saja kita melakukan diagnosi itu suspek semua bisa. Karena kita juga harus waspada. Saat ini RSUD Jombang masih merawat 20 pasien DBD, delapan di antaranya masih dirawat di ruang gawat darurat.